Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Pemirsa sahabat Pulda PTV yang dirahmati Allah Ta'ala Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya di sisa-sisa umur kita Pada kesempatan kali ini dalam program acara Kajian Siang Insya Allah kita akan membahas suatu kitab yang berjudul Taudihul Ahkam Dan akan memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini Dimulai pada hadis tentang makanan yang diharamkan Bersama Al-Ustaz Meriah Husnaldi LC MSI Hafidhullah Ta'ala Baik, sahabat Pulda PTV yang berbahagia Kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Meriah Husnaldi Hafidhullah Ta'ala Kepada Al-Ustaz Faliyatafadzal Mashkuro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'i ulamu salin Wa ala alihi wa ashabihi wa man siri'ahu ila yaum iddin amma ba'duh Sahabat Pulda PTV Rahimani wa iyaakum jami'in Segala ku puji syukur kepada Allah SWT Yang mana Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Siang yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah pada hari ini Allah memberikan berbagai macam nikmat, karunia dan semua berbahagia kepada kita semuanya Alhamdulillah Dengan segala jenis nikmat yang diberikan oleh Allah Dengan segala aneka rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita Dengan segala macam karunia yang Allah anugerahkan kepada kita Pada kesempatan yang berbahagia ini Waktu yang mudah-mudahan Allah berkahi ini Allah memberikan kita kesempatan Untuk menyaksikan siang, kejian pada siang hari ini Mudah-mudahan kejian ini bermanfaat buat kita semuanya Berfaedah buat kita Dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu kita semuanya Sahabat Pertawa PTP yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya diberikan amanah untuk Mengkaji sebuah kitab yang sangat mulia Yang sangat besar, yang sangat agung Kitab ini berjudul Taudihul Ahkam Min Bulughil Maram Taudihul Ahkam Min Bulughil Maram Kitab ini ditulis oleh As-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam Kitab ini sebenarnya merupakan Kitab syarah dari Kitab Bulughul Maram Yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asalqalani Adapun kitab Bulughul Maram ini Merupakan kitab yang berisi syarah atau penjelas Kitab dari Bulughul Maram Untuk itu sebelum kita bahas kitab ini Lebih baik terlebih dahulu kita akan bahas tentang Bulughul Maram itu tersendiri Jadi kita bahas terlebih dahulu kitab Bulughul Maram itu sendiri Kemudian kita bahas tentang penulisnya Sedikit tentang biografi penulisnya Supaya kita mengenal apa yang akan kita bahas Mengenal hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas Yang pertama adalah tentang penulis Kitab Bulughul Maram itu sendiri Kitab Bulughul Maram merupakan salah satu kitab yang sangat terkenal Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asalani Seorang pakar hadith Seorang ahli fikir Seorang mufassir Yang lahir di Mesir pada tahun 773 Hijriah Dan beliau meninggal pada tahun 852 Hijriah Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat luar biasa Dengan kedalaman ilmunya Ketinggian ilmunya Kewaraannya Kezuhudannya Dan semua hal-hal yang lainnya yang menyangkut tentang beliau Kitab Bulughul Maram ini merupakan salah satu karangan beliau yang sangat terkenal Ada karangan-karangan Ada buah karya yang lain yang belum tulis Yang juga tidak kalah terkenal lagi Di antaranya adalah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Ini merupakan kitab syarah hadith Bukhari yang paling terkenal Yang paling bagus Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Yang pertama Yang kedua Karangan beliau yang lain adalah Al-Ishabah Min Tamiz Al-Sahabah Ini tentang beliau menulis di dalam kitab Tamiz ini Berisi tentang biografi para sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia Kemudian selanjutnya adalah Bila menulis tentang kitab Tahzib 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 Kemudian beliau juga menulis tentang kitab Silisilah Al-Zahab Dan lain-lain Dan lain sebagainya Di antara karangan-karangan beliau yang sangat Bermanfaat Yang mencakupi lebih dari 20 Karangan beliau yang semuanya sangat Berharga dan sangat bernilai Kemudian Bulogul Maram yang beliau tulis Merupakan salah satu karangan beliau Yang juga sangat bernilai Kitab Bulogul Maram ini berisi tentang hadith-hadith Yang berkaitan dengan Hukum-hukum syari'i Atau dengan kata lain Hadith-hadith pokok Yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih Makanya Kalau kita baca atau kita lihat Kitab Bulogul Maram itu sendiri Maka urutannya seperti pembahasan fikih Ini mulai dengan bab taharah Kemudian lanjutkan bab sholat Kemudian selanjutnya bab zakat Bab puasa Sampai Nikah sampai Selanjutnya buyuk dan lain sebagainya Dan yang lebih istimewanya lagi Pada bagian terakhirnya Beliau menulis tentang kitab Al-Jami' Yang maksud dengan Kitab Al-Jami' ini adalah Hadith-hadith yang berkaitan dengan norma Dengan akhlak Dengan adab Dan hal lain sebagainya Yang berkaitan dengan Akhlak seorang muslim Ini yang membuat kitab ini lebih istimewa lagi Jadi Satu bab Beliau khususkan Membahas tentang hadith-hadith Atau Berisi tentang hadith-hadith Yang berkaitan dengan Akhlak dan adab Pemirsa Mensyarah kitab Bulughul Maram ini Dan ini banyak sekali ulama yang Mensyarah kitab ini Di antara yang paling terkenal dari kitab Yang menjelaskan Yang berisi penjelasan tentang Bulughul Maram Yang menjelaskan hadith-hadith yang ada di dalam Bulughul Maram Itu di antaranya adalah Kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram Yang ditulis Al-Imam Al-San'ani Ini kitab yang sangat terkenal sekali Yang bahkan Sebagian kampus Sebagian perguruan tinggi Menjadikan kitab ini Sebagai Mukararnya Atau sebagai kitab Induknya Di perguruan tinggi tersebut Kemudian ada lagi kitab Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Yang ditulis adalah Ini juga menjelaskan tentang hadith-hadith yang ada di dalam kitab Bulughul Maram tersebut Kemudian selanjutnya Ada lagi kitab Al-Ifham Fi syarah Bulughul Maram Yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi Kemudian ada lagi Fiqhul Islam Kemudian Yang lamul anam Syarah Bulughul Maram Yang ditulis oleh Dr. Nuruddin Acar Kemudian selanjutnya ada kitab Yang kita bahas pada siang hari ini Yang berjudul Taudihul Ahkam Bulughul Maram Jadi banyak sekali Dan ada lagi Kitab syarah-syarah Yang lain yang menjelaskan tentang Kitab Bulughul Maram Yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani Ini Ini menunjukkan Bahawa kitab Bulughul Maram Mempunyai kedudukan yang sangat istimewa Di antara para ulama Mempunyai keistimewaan yang Tidak dimiliki oleh kitab-kitab Hadith yang lainnya Yang membuat ulama berlama-lomba Men syarah Menjelaskan Hadith-hadith Yang berisi di dalam kitab Bulughul Maram ini Sahabat Pulau TV-TV Yang dimulakan oleh Allah SWT Selanjutnya Insya Allah pada siang hari ini Kita akan membahas Sebagian dari hadith Yang ada di dalam kitab Bulughul Maram Kemudian dijelaskan oleh Atau disarahkan oleh Taudihul Ahkam Pada siang kali ini Ada pun Hadith yang akan kita kaji hari ini Yaitu hadith yang berkaitan Tentang Al-Aqimah Atau hadith yang terdapat Di dalam kitab Atau di dalam Bab Al-Aqimah Artinya Kita akan mengkaji Kita akan mendalami Kita akan menjelaskan Hadith yang berada Yang terdapat di dalam Bab Al-Aqimah Atau bab Tentang Makan dan Minum Sahabat Polda PTP Rahmaniyah Waikum Jami'an Gimanapun anda saja berada Ada pun Hadith yang akan kita bahas Pada siang hari ini Adalah hadith yang dirawatkan oleh Abi Hurairah Abi Hurairah Radiallahu Bahwa Rasulullah Al-Aqimah Bersabda Hadith ini dirawatkan oleh Imam Muslim Nomor hadithnya adalah 1934 Kemudian Di dalam Kitab Sahih Muslim yang sama Tapi hadithnya dirawatkan oleh Ibn Abbas Radiallahu Ini lafadnya berbeda sedikit Itu Hadithnya adalah Naha Rasulullah Rasulullah Assalam An-Aqlidhi Nabim Minasibah Kemudian Dirat Ibn Abbas ini Ada tambahan kata Wa kullu Dhi Wa kullu Dhi Mikhlabim Minasibah Ini berbeda sedikit lafadnya Kemudian Yang pertama adalah Dengan lafad Haram Fa'aklu Haram Sementara di lafad Hadith yang ada Atau hadith yang terdapat Yang dari Abu Ibn Abbas Itu lafadnya adalah Naha Kemudian dari lafad Ibn Abbas itu sendiri Ditambah dengan lafad Kullu Dhi Mikhlabim Minat Tayir Ini hadith yang akan kita Kaji pada Kesempatan Siang hari ini Yang mudah-mudahan Allah Berkahi Jadi Hadith ini berkaitan Tentang Makanan Yang diharamkan Oleh Islam Makanan yang diharamkan Yang tidak boleh dikonsumsi oleh Islam Sebelum kita bahas hal ini Langkah lebih baiknya dulu Kita harus mengetahui Pokok permasalahannya Apa itu? Yang pertama adalah Hukum Asal Suatu makanan Atau minuman Hukum asal Makanan Atau minuman Bagaimana hukum Mengkonsumsi Makanan Dan minuman Ulama sepakat Dalam artian Walaupun tidak Semuanya Setuju Tapi Sebagian besar ulama Mayoritas ulama Sepakat Bahwa Hukum Asal makanan Hukum Asal Suatu Makanan Adalah halal Adalah Boleh dimakan oleh setiap Muslim Sampai ada dalil Yang mengharamkannya Atau yang melarang Untuk memakan Makanan tersebut Jadi Ini adalah hukum Asal Suatu makanan Atau hukum Asal Suatu minuman Artinya Jika ada orang Yang mengatakan Suatu makanan Ini haram Atau tidak boleh Dimakan oleh Seorang Muslim Maka dia harus Mendatangkan dalilnya Baik itu dari Al-Quran Maupun dari Hadith Rasulullah Alayhi salatu Wasalam Ketika tidak ada Dalil yang Melarangnya Tidak ada Ayat Al-Quran Tidak ada Hadith dari Rasulullah Yang melarangnya Maka Hukum makanan Dan atau minuman Tersebut adalah halal Mana dalil yang menyatakan Atau Mana dalil yang memuktikan Mana dalil sebagai penguat Bahwa makanan Atau minuman Hukum Dan dialah Ini maksudnya Allah SWT Dia yang menjadikan Yang menciptakan Khalaqalakum Bagi kalian Ma fil ardi jami'ah Segala sesuatu yang ada Di atas bumi ini Semuanya Buat kalian Artinya Apa yang ada Di atas dunia ini Apa yang ada Di bumi ini Merupakan Milik manusia Diperuntukkan oleh Allah Untuk Manusia Ini Menjelaskan Kepada kita Bahwa Apa yang ada Di bumi ini Ini adalah milik manusia Milik umat Jadi ketika Ada yang menyatakan Ini adalah haram Berarti Ini menyelisihi Ayat ini Kalau seandainya Makan Suatu hal itu haram Maka tidak ada Fungsi ayat ini Jadinya Menyelisihi ayat ini Makanya Dari sini Ulama Mengatakan Bahwa Ayat ini secara tegas Dan jelas Menyatakan Bahwa Hukum asal Segala sesuatu Termasuk makanan Atau minuman Adalah Halal Ketika ada yang menyatakan Tidak boleh dimakan Tidak boleh Ini dan itu Maka dia harus Mendatangkan dalil Ya Itu yang pertama Ya Kemudian Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Wa malakum Alla tadukur Mima dhukir Asma Allah Alaih Wa qad Fassala lakum Ma hurrim Alaikum Ma harram Alaikum Ya Ini di dalam surat Al-An'am Ayat 119 Ayat ini juga Sejarah tegas menjelaskan Bahwa Allah telah menjelaskan Wa qad Fassala lakum Allah sudah menjelaskan Apa yang Telah diharamkan Bagi kalian Artinya Ada hal-hal yang sudah Diharamkan oleh Islam Yang telah dijelaskan oleh Allah Ya Baik di dalam Al-Quran Maupun Lilisan Rasulullah Alaih Assalam Artinya Ketika tidak ada Keharamannya Dalam Al-Quran Maupun dalam hadith Berarti itu adalah Halal Nah ini Pokok yang harus kita bahas Pertama kali Kemudian Ya Sebagaimana kita jelaskan Di atas Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menjelaskan Mana Makanan Dan Mana Minuman Yang diharamkan Maka dari sini Ya Ada berapa penyebab Makanan tersebut Diharamkan oleh Islam Yang pertama adalah Diharamkan Melilih Al-Qitab Atau Al-Quran Yang kedua adalah Diharamkan menurut Sunnah Rasulullah A.S. Melewat Hadith-hadith beliau Ya Yang pertama Yang diharamkan Menurut Al-Quran Ada berapa jenis Diantaranya adalah Bangkai Kemudian Diantaranya adalah Darah Ya Kemudian Yang lain adalah Daging babi Ya Kemudian Diantaranya adalah Segala sesuatu Yang disemlih Tanpa menyebut Nama Allah Kemudian Yang diharamkan juga adalah Segala sesuatu Yang disemlih Tujuannya adalah Bukan untuk Allah Tujuannya adalah untuk Selain Allah Diantaranya adalah untuk Berhala Contohnya Diantaranya itu Sembahan Diserahkan kepada Syaitan Contohnya Atau jin Atau untuk Penghuni suatu tempat Yang kita anggap Itu adalah Tempat yang angker Contohnya Tempat yang misteri Contohnya Maka itu adalah Haram dimakan Kemudian Ada diantaranya Diharamkan oleh Hadis Rasulullah Diantaranya adalah Keledai kampung Kemudian diantaranya adalah Makanan Atau Hewan yang bertaring Hewan buas dan bertaring Kemudian adalah Jallalah Kemudian diantaranya adalah Burung yang mempunyai Burung yang mempunyai Kuku yang kemudian Kukunya digunakan untuk menyerang Mengsanya Kemudian diantaranya adalah Makanan yang diperintahkan untuk dibunuh Atau dilarang untuk dibunuh Ya Ini Dan kita tidak akan membahas Panjang lebar Penyebab hal-hal ini Tapi insya Allah pada Akhir kajian Tentang hadis-hadis yang berkaitan Tentang alat imah ini Kita akan bahas satu persatu Secara lengkap Adapun sekarang kita akan Menyebutkan secara Secara global saja Kemudian Itu penyebab pertama Kemudian penyebab yang kedua Makanan tersebut diharamkan adalah Makanan tersebut Membahayakan bagi tubuh Atau membahayakan bagi Akal otak Atau otak manusia Selama itu tidak membahayakan Maka itu tidak Apa-apa Contohnya adalah racun Ya Ini membahayakan Dan jelas Wala taktuluk anfusakum Kata Allah SWT Janganlah bunuh diri kalian Sementara racun adalah Membunuh Kemudian Rokok itu membahayakan Ya Bagi tubuh Ya Maka itu diharamkan Ya Jadi jika ada orang mengatakan Rokok itu halal dong Kenapa? Karena tidak ada dalam Al-Quran Tidak ada dalam hadis Jadi halal Ya Sementara yang diharamkan Makanan yang diharamkan Atau diharamkan Islam Ada penjelasannya Di dalam Al-Quran dan hadis Maka kita jawab Ya Bahwa ulama menyatakan Segala sesuatu yang Membahayakan bagi tubuh manusia Membahayakan akal manusia Membahayakan otak manusia Maka hukumnya adalah Haram Dan antaranya adalah Rokok Begitu dijaga Norkoba dengan segala jenis Anak Segala jenis Macamnya Maka itu membahayakan Dan Karena itu membahayakan Maka diharamkan oleh Islam Selanjutnya Yang diharamkan juga oleh Islam Adalah Segala sesuatu Makanan Dan minuman Jika makanan Atau minuman tersebut Memabukkan Maka itu ada Hukumnya adalah Haram Ya Kemudian yang diharamkan juga berikutnya adalah Penyebab yang diharamkan Suatu makanan atau minuman adalah Najis Atau makanan yang kena Najis Maka itu dua-duanya Haram Ya Baik najis itu sendiri Maupun Ya Maupun Makanan yang halal Yang asalnya halal Tapi kemudian kena najis Maka Makanan tersebut juga ikut Menjadi haram dimakan Contoh najis Ya Contohnya adalah Bangkai contohnya Itu adalah najis Atau Contoh najis adalah Kotoran Ya Kotoran manusia Atau kotoran hewan Itu adalah najis Maka itu adalah Haram dimakan Kenapa? Karena dia adalah Najis Ya Atau makanan yang Atau minuman yang Asalnya halal Tapi karena kena najis Ya Atau kena benda najis Maka kemudian Berubah statusnya Dari halal tersebut Menjadi haram Ya Kemudian Selanjutnya adalah Penyebab Makanan atau minuman tersebut Itu haram dimakan adalah Karena Jijik menurut Pandangan manusia Secara umum Ya Ingat? Jijik menurut pandangan manusia Secara Umum Ya Jika ada Sebagian orang Yang menyatakan Tidak jijik Terhadap makanan tersebut Maka Sebagian orang ini Tidak dianggap Karena yang dianggap Di sini adalah Pandangan manusia Pandangan orang Secara Umum Ya Contohnya adalah Makanan yang menjijikkan Adalah cacing Contohnya Memang tidak ada Di dalam Al-Quran Tentang pengharaman cacing Ya Memang tidak ada Dalam sunnah Memang tidak ada Tidak ada Tidak ada Contohnya Tidak membahayakan Tubuh manusia Contohnya Tapi karena Orang jijik Terhadap cacing tersebut Umumnya orang cacing Apa? Umumnya Sebagian Besar orang Menganggap cacing itu Menjijikan Maka status Berubah menjadi Haram Walaupun Ada sebagian orang Malah memakan Cacing tersebut Ya Maka Orang yang menghalalkan Apa? Orang yang mengkonsumsi Cacing tersebut Karena menurut Pandangannya itu Tidak menjijikan Maka pandangannya ini Tidak Dianggap Kenapa? Karena Pandangan ini Menyelisihi Mayoritas orang Menyelisihi Pandangan Umum orang lain Bahwa orang lain Menganggap Cacing itu adalah Menjijikan Dan yang terakhir Yang membuat Makanan Atau minuman tersebut Menjadi haram adalah Karena makanan tersebut Atau minuman tersebut Tidak Tidak Diizinkan Secara Secara ini Apa maksudnya Makanan-makanan Atau minuman-minuman Yang diperoleh Secara tidak syarai Contohnya adalah Makanan atau minuman Yang diperoleh Dengan cara Mencuri Contohnya Maka statusnya Menjadi haram Walaupun pada asalnya Adalah halal Tapi karena diperoleh Dengan cara yang haram Maka berubah status Makanan atau minuman tersebut Haram untuk Dikonsumsi Atau dimakan Kemudian contohnya Dengan cara Ribak Contohnya Kita peroleh Makanan Atau minuman Itu dengan Cara ribak Maka berubah Statusnya Menjadi haram Kenapa? Karena ribak itu Diharamkan Dan cara-cara lain Yang diharamkan Al-Islam Kemudian Makanan tersebut Jika diperoleh Dengan cara yang haram Maka status Makanan tersebut Juga haram Pemirsa Bulda PTP Rehmani Waiyakum Jamian Itu beberapa Sebab Yang membuat Makanan atau minuman Tersebut haram Dimakan Kemudian Kita masuk Kepada Hadis Yang akan kita Bahas pada Kesempatan kali ini Saya akan Bacakan hadis Tersebut Yang akan kita Kaji pada Kesempatan kali ini Sebagaimana Kita sudah Jelaskan tadi Bahwa hadis Ini berasal Dari Sahabat Rasulullah Yang bernama Abu Hurairah Nama asli Abu Hurairah Ini adalah Abdurrahman bin Sakhar Abdurrahman bin Sakhar Hadis ini Berbunyi Kullu Dhinabim Minasibai Fa'aklu Haram Hadis ini Berbunyi Kata Rasulullah Salam Dalam hadis ini Kullu Setiap Semua Dhinabim Minasibai Semua Hewan Yang mempunyai Taring Minasibai Dari hewan Buas Fa'aklu Haram Maka hukum Memakannya Adalah Haram Jadi ada Dua Di dalam hadis ini Ada dua kategori Yang pertama Adalah Taring Yang kedua Adalah Buas Setiap Hewan yang mempunyai Taring Kemudian Hewan tersebut Buas Maka hukumnya Adalah Haram Maka Hewan yang mempunyai Taring Kemudian Hewan yang buas Yang mempunyai Taring Dia Adalah Haram Dimakan Baik itu Hewan tersebut Jinak Maupun Tidak jinak Alias Liar Maka Ketika Dia itu Buas Ketika Dia itu Mempunyai Taring Maka Hukum Memakannya Mengkonsumsinya Adalah Haram Contoh Hewan jinak Cihuan jinak Yang Dia Mempunyai Taring Contohnya Adalah Anjing Alkalb Kemudian Contoh yang lainnya Adalah Kucing Kucing Piharaan Walaupun Dia jinak Tapi Karena dia Mempunyai Taring Di sini Maka Hukumnya Adalah Haram Dimakan Kemudian Selanjutnya Hewan Yang Tidak Jinak Alias Liar Contohnya Adalah Harimau Singa Kemudian Gajah Kemudian Buaya Semuanya Mempunyai Buas Kemudian Semuanya Mempunyai Taring Maka Hukumnya Adalah Haram Dimakan Kemudian Selanjutnya Di dalam Riwayat Ibnu Abbas Ditambah Dengan Lafat Setiap Setiap Burung Yang Mempunyai Kuku Yang Dimana Kukunya Digunakan Untuk Memangsa Buruannya Jadi bukan Setiap Jenis burung Tapi Kuku Yang Digunakan Oleh Burung Tersebut Untuk Memangsa Memrobek Tubuh Mangsanya Maka Itu haram Dimakan Adalah Jika Digunakan Untuk Sekedar Memegang Makan Yang Yang Dimakannya Maka Itu Tidak Apa-apa Contohnya Ayam Contohnya Dia mempunyai Kuku Tapi Kukunya Digunakan Untuk Menangkap Kemudian Menangkap Menahan Apa yang akan dimakannya Maka itu tidak haram Akan tetap Belang Contohnya Haram dimakan Kenapa Kukunya digunakan Untuk Merobek Kemudian Digunakan Merobek Kemudian Dia Mangsa Hewan Yang akan Menjadi Makanannya Tersebut Maka Ini adalah Haram Dimakan Kemudian Dari hadis Ini Dari hadis Yang kita sebutkan Di atas Dapat kita Simpulkan Bahwa Suatu makanan Atau Hewan Bisa dikatakan Haram Dimakan Jika Hewan tersebut Dia Buas Kemudian Dia mempunyai Taring Itu yang pertama Yang kedua Adalah Jika Burung Yang mempunyai Kuku Kemudian Kukunya digunakan Untuk Memangsa Gunakan Untuk Memangsa Atau Digunakan Untuk Merobor-obe Mangsanya Maka Itu adalah Haram Dimakan Kemudian Yang terakhir Hikmah Dari Pelarangan Hewan Yang haram Dimakan Karena Dia Buas Ini adalah Sebagaimana Disebutkan Al-Sah Salih Al-Uthaymin Di dalam Kitabnya Fad-Hizil Jalal Liwikram Disebutkan Bahwa Salah satu Hikmahnya Adalah Dikhawatirkan Sifat-sifat Buas Yang ada Pada Hewan Tersebut Pada Burung Tersebut Menular Kepada Manusia Kenapa Karena Burung Tersebut Atau Karena Hewan Tersebut Buas Dia Memangsak Mangsanya Korbannya Dengan Cara Yang Buas Dengan Cara Yang Dalim Dikhawatirkan 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 Sifat Burung Tersebut Sifat Hewan Yang Buas Tersebut Pindah Kepada Manusia Itu yang Pertama Yang kedua Hikmahnya Adalah Sebagaimana Disebutkan Di dalam Kitab Ini Bahwa Ketika Hewan Tersebut Memang Buruannya Dengan Cara Yang Buas Dengan Atau Burung Dengan Cara Yang Buas Maka Daging Dagingnya Akan Mengeras Yang Membuat Sistem Pencerahan Manusia Susah Untuk Mengkonsumsinya Belum Lagi Baunya Yang Sangat Busuk Jika Dimakan Maka Itu Juga Akan Berpengaruh Kepada Manusia Itu Diantara Hikmah Pelarangan Kenapa Suatu Makanan Atau Hewan Yang Buas Dimakan Atau Burung Yang Diharam Karena Dia Buas Diharam Dimakan Ya Karena Hikmah Yang Kita Sebutkan Di Atas Itu Yang Kita Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Kita Cukupkan Demikian Mudah Bermanfaat Dan Mudah Menambah Wawasan Kita Semuanya Insya Allah Pekan Depan Kita Akan Lanjutkan Pada Pembahasan Hadis Yang Berikutnya Akhir Kalam Shaka Allah Walaikum Jami'an Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Jazakallah Khairan Kathira Kepada Al-Ustadz Meriah Husnaldi Hafizahullah Ta'ala Dan tadi Al-Ustadz Meriah Husnaldi Telah Menjelaskan Kepada Kita Mengenai Makanan Yang Diharamkan Oleh Allah Subahan Wata'ala Dan Mudah-mudahan Apa yang Beliau Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Dapat Menjadi Penambah Wawasan Bagi Kita Semua Untuk Memahami Islam Untuk Memahami Apa sih Makanan-makanan Yang Diharamkan Oleh Allah Subahan Wata'ala Dan Rasulnya Dan Mudah-mudahan Pula Apa yang Beliau Sampaikan Menjadi Bahan Penambah Keimanan Serta Ketakuan Kita Kepada Allah Subahan Wata'ala Baik Pemirsa Sahabat Pulabi TV Yang Ini Apa-apa Yang Halal Dan Baik Di Bumi Allah Subahan Wata'ala Dan Jangan Kalian Ikuti Langkah Langkah Syaitan Sesungguhnya Syaitan Itu Bagi Kalian Adalah Musuh Yang Nyata Baik Pemirsa Sahabat Pulabi TV Yang Berbahagia Kita Cukupkan Kajian Islam Kajian Siang Kita Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Doa Ke Farut Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaika Saya Anfakami Mewakili Kru Yang Bertugas Izin Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum